Seekor lumba-lumba belang atau striped dolphin terdapat di pinggir pantai selatan Serang, Kabupaten Belitar. Meski sebelumnya sempat mendapat perawatan, namun lumba-lumba malang ini akhirnya mati karena mengalami ratusan luka dan serangan 14 pot jamur di tubuhnya. Inilah ikan lumba-lumba belang atau striped dolphin yang terdampak di pantai Serang, Kabupaten Belitar. Lumba-lumba dengan berat 50 kg dan panjang 147 cm ini sempat dievakuasi warga dan dikembalikan ke tengah laut. Namun sejam kemudian, ikan lumba-lumba ini kembali ke pinggir pantai hingga akhirnya dievakuasi warga ke daratan. Perangkat desa pun berusaha mendatangkan tim gabungan dari DKP Provinsi Jawa Timur dan BP SPL Denpasar untuk melakukan identifikasi. Hasil pemeriksaan menyebutkan, lumba-lumba dewasa ini mengalami 180 luka gores dan 14 pot jamur di tubuhnya. Karena kondisinya yang terus memburuk, akhirnya ikan moncong ini pun tak dapat diselamatkan. Menyelamatkan dalam kondisi luka parah yang tergores-gores sampai seluruh tubuh dari lumba-lumba tersebut. Setelah itu, dari pokmas di pantai serang ini menginformasikan ke pemerintah desa dan ke dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur dan juga ke BP SPL Denpasar. Dan kemudian, beberapa jam kemudian, ada penanganan dari tim DKP dan BP SPL Denpasar dilakukan evakuasi dan identifikasi dari kondisi lumba-lumba tersebut. Lumba-lumba malang ini akhirnya dikubur di pinggir pantai, tak jauh dari kali pertama ditemukan.